Sodomi bernama Agung Saufi, kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak, Rabu Siang 25 Januari 2024, terpidana melarikan diri dengan cara menjebol atap kamar mandi. Terpidana warga binaan Pemasyarakatan Kasus Sodomi Anak di bawah umur, bernama Agung Saufi, kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak, Rabu Siang. Terpidana yang mendapatkan 8 tahun penjara ini melarikan diri dengan cara menjebol atap kamar mandi, yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 hingga 12 jam waktu Indonesia Barat. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Hernowo mengatakan, Awalnya, Agung terlihat kamera pemantau pukul 9, namun saat pengecekan pergantian regu, Agung sudah tidak ada di dalam kamarnya. Setelah melakukan pencarian, petugas menemukan adanya lubang di kamar mandi di blok A, yang sebelumnya Agung menjenguk rekannya karena sakit stroke. Sementara, Agung menempati blok B. Pada tanggal 24 hari Rabu, bahwa itu benar, ada satu wajah pinaan penulis jahat AS, itu melarikan diri dari lapas kondiangan. Untuk waktu sekitar jam 9 sampai jam 12, karena waktu jam 9 sampai, kan pembuka pintu jam 7, jam 9 sampai jam 9, wajah pembuka pintu masih kelihatan di blok. Setelah ada pengecekan apel pembinaan regu dari pagi ke siap, di cek bahwa AS tidak berada di kamar, kamarnya itu C3. C3 salah dikosjekkan, dapat dicari lah. Karena tidak ada penyiasi perusahaan di sekitaran, baik di jalan maupun di luar, kita cek. Setelah kita cek, ada satu lubang atau atap yang terbuka. Hernowo menambahkan, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan pencarian terhadap terpidana yang melarikan diri tersebut. Dika Febriawan, Ruai TV, Muartakan.